Pemirsa berikut ini kami akan hadirkan informasi dimana pada saat beberapa saat yang lalu ada doa kebangsaan yang mengajak kepada masyarakat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk memanjatkan doa demi kesehatan dan keselamatan bersama. Berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Ngamu Widaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bagus Kristian, yang saya hormati para Ketua dan Pimpinan DPR RI, MPR RI, DPD RI, Yang saya hormati para Menteri Kabupaten Indonesia Maju, Yang saya hormati yang mulia para alim ulama, para tokoh-tokoh agama. Hadir di sini Bapak Profesor Kresihab, Bapak Kardinal, Bapak Rony Mandang, Bapak Ija, Pedanda, Bangguruan Manwabah, Tante Sri Tanyaparo, Mahatera, Bapak Budi, Tanupowo, dan seluruh tokoh-tokoh agama di seluruh tanah air yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Ketua Kepus Tugas, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saat ini kita bangsa Indonesia dan juga masyarakat di dunia sedang menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menjalani masa-masa sulit, berjuang untuk bebas dari pandemi COVID-19. Wabah virus corona ini telah menyebar cepat kelebih dari 213 negara dan hampir 4,4 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona ini. Banyak yang terbaring di rumah sakit, banyak yang sedang melakukan isolasi mandiri, banyak yang berpulang ke Rahmatullah. Dan semoga meninggalkan aku, seluruh Fatimah. Amin. Tapi Alhamdulillah juga banyak yang telah diberikan kesembuhan. Dalam menghadapi kesulitan ini, kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kita semuanya wajib berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi bangsa kita, melindungi negara kita dari penularan virus corona ini. Sehingga semuanya bisa terjaga keselamatan siwa dan raganya. Untuk bisa selama, kita harus disiplin, harus berdisiplin. Disiplin dalam menjaga kesehatan, disiplin dalam meningkatkan imunitas, disiplin untuk cuci tangan memakai sabun, disiplin untuk menjaga jarak yang aman, disiplin untuk memakai masker, disiplin untuk tidak mudik, disiplin bekerja di rumah, disiplin sekolah dari rumah, dan disiplin beribadah di rumah. Hadirin yang saya muliakan. Di tengah ujian yang sedang kita hadapi, sungguh saya sangat bersyukur karena masyarakat dari berbagai lapisan ikut membantu, ikut bergerak cepat, memberikan contoh pelajaran yang baik, mengulurkan tangan, dan menolong bagi yang membutuhkan. Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana antar tetangga saling menjaga, antar kampung saling membantu, antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama, maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama menjadi relawan untuk saling berbagi kebahagiaan, kebaikan untuk saling berbagi kepedulian. Bangkitnya rasa kemanusiaan, bangkitnya rasa persaudaraan, dan bangkitnya rasa persatuan dari segala penjuru adalah sebuah kekuatan mahasiswa yang menambah keyakinan saya bahwa musibah ini insya Allah akan mampu kita atasi bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan, selain berikhtiar dengan berbagai usaha lahiria, kita juga wajib melakukan ikhtiar batinia, dengan tidak antintinya memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah SWT agar rakyat, agar bangsa, dan negara kita juga dunia segera terbibas dari pandemi ini, agar kita semuanya diringankan, disingkirkan dari segala musika. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepala, merendahkan hati. Kita memohon kepada Tuhan yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, diberikan kesabaran menerima musika ini dengan lapang dada, diberikan kekuatan agar kita semua bisa selamat dan melewati ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah titik tolak kesembuhan. Terakhir, saya mengajak rakyat Indonesia untuk menghilangkan rasa cemas, menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan, hidupkan optimisme, bangkitkan empati, tumbuhkan solidaritas sosial, dan inilah waktu bagi kita untuk melihat sekeliling untuk membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga, membantu para sahabat untuk bergotong-royong, meringankan depan saudara-saudara kita, bangsa dan setanah air. InsyaAllah Tuhan yang maha kuasa akan membukakan jalan bagi kita semuanya, rakyat dan bangsa Indonesia untuk bangkit kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga.